Bisa ngaca kita disini Bisa ngaca Bener sekali ada kacanya Pokoknya haji tahun ini mewakili 150 negara Menurut data kementerian haji Menurut data kementerian haji Alhamdulillah ini Jadi informasi juga untuk teman-teman semuanya Ini setarap dengan hotel bener ya Multifungsi Jadi bisa jadi kasur Bisa jadi kursi Bisa jadi sofa Bisa jadi juga Tempat sholat Masya Allah Masya Allah Sampai mengkilap ya Bener-bener dibersihkan berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan Dan Alhamdulillah saat ini Bersama rekan-rekan disini Diantar dengan Rebah Rawi Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Mina Makgatul Mukarramah Kemudian di belakang ada Bung Hasibuan Bung Hasibuan Iya kita mau ngeliat bagaimana Bagaimana sih Persiapan perkemahan Mina Untuk calon jemaah haji tahun 2021 Alhamdulillah Kabarnya sehat semuk kita ya Alhamdulillah Dan kemarin Saya bersama Bung Hasibuan Dan juga Bah Rawi Channel Kita sudah live disini Iya betul Karena kita Alhamdulillah Sudah punya Ini surat izin atau tasreh ya Ini dia Kalau misalnya Tidak punya tasreh ini Wah Susah juga untuk masuk ke sini Berapa dendanya Bung 10 ribu 10 ribu rial 10 ribu rial 40 juta rupiah 40 juta rupiah ya Nah sekarang Saya akan mengajak teman-teman semuanya Untuk melihat Situasi dan kondisi saat ini Di pertendahan Mina Yang insya Allah sebentar lagi akan selesai ya Iya Hampir 75% Hampir 75% Akan segera selesai Dan akan siap dipakai untuk Jemaah haji 2021 2021 ini insya Allah Nah ini yang kita lewati Di zona A nya Sebelah zona A Kiri itu ya Itu nanti Untuk para Jemaah-jemaah haji Ini juga yang berdekatan dengan Tower Minanya itu Habis jembatan ini Dilari lagi ya Jadi Akhirnya Berarti yang tadi Yang blok A ya Ini ada blok berapa kira-kira ini Sampai D Sampai D ya A, B, C, D Yang B nya Dan C, D Ke sebelah kanan kita ini Dalam segerus Iya Subhanallah Kita aneh dulu ini Nelihat ke atas Supaya Lebih Kita lihat Bagaimana sih Luasnya Perkemahan Minah Yang nanti Untuk para Jemaah Subhanallah Lihat ya teman-teman Di setiap 100 meter Ada polisi ya Ada keamanan Intinya begitu Sudah Benar-benar diperketat Sampai mungkin tangan 1 Sudah benar-benar Disteril Tangkan 1 Dul hija Hati akan steril Dan Hanya Tugas aja yang Bisa Melintasi jalani Betul sekali Dan Video ini Sepertinya Jarang sekali Ditayangkan di TV ya Mungkin belum ada ini Belum ada Belum ada di TV ya Untuk menayangkan Siaran pertendaan Minah ini Makanya Sengaja saya mau kesini Untuk Melihat langsung Situasi dan kondisi Pertendaan Minah Coba lihat tuh Betugas keamanan ya Atau Gas Kepolisian yang Menjaga keamanan Di Kawasan Minah ini Depan juga ada Ini kemah-kemahnya Sebelah kanan Bisa dikiru Ke sebelah kanan Ke hadapan kita disana Nanti Berjarak ratusan meter Zona B, C dan D Terus nanti kehadapan disana Itu yang menuju Ke tempat melontar Jumrah Nah nanti jemaah itu Akan berkemah disini Malam 11 Zulhijjahnya Malam 12 Zulhijjah Kalau saya yakin Mungkin tahun ini Hanya nak perawal Ini Nak perawal Semuanya ya Ya tanggal 12 Nanti semua jemaah ini Akan meninggalkan Minah Karena Di arah pandemi ini Saya yakin Kerajaan ini Melihat Maslahan Keselamatan jiwa Para jemaah Jadi nanti mereka disini Itu permalamnya Malam 11 nya Dan malam 12 nya Berarti 12 Sesudah Duhur Saya yakin Jemaah akan Meninggalkan Perkemahan Minah Ya Menuju ke kota Makkah Al-Mukarromah Nah sekarang kita Mau coba masuk Sekarang kita coba masuk Dulu untuk Langsung Menyaksikan ke Area Perkemahan Minah Insya Allah kita nanti Akan turun juga Ini demi teman-teman semuanya Demi subscribernya Channel Youtube Kang Ilan Bahrawi Channel Dan juga Bung Hasibuan Kita turun sekarang Ini Masya Allah Sepi banget Iya Sepi banget ini Tidak ada jemaah Kalau nanti Tanggal 10 Zul Hijah Pagi waktu duha Sudah mulai kelihatan Sudah Bagian Perkemahan-perkemahan ini Karena ini sudah masuk Area Yang akan ditempat Di para jemaah Nanti akan memutih Ini jalan-jalan di sini Iya betul Ini apa ini rumah sakit atau apa ini Rumah sakit Rumah sakit Pajar tulis siapa ini Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Di sini ada rumah sakit Oh ada anjing Ada anjing ya Tapi anjing bebas masuk ke sini ya Anjing liar Anjing liar Ngejagain kemah ini Jangan-jangan Jangan Sudah dimulai nih Hujan buatannya nih Oh iya betul Jadi sebenarnya ini Ini yang dibongkar-bongkar ini Ini khusus untuk listrik air hujan buatan ini Biar nggak terlalu panas jalan-jalan ini Bener Ini tiang-tiang ini ya teman-teman nih Ini hujan buatan Banyak tiang-tiang sampai ke sana Dan yang di bawah ini Yang digali ini sepertinya listrik ya Kemarin juga sudah diperlihatkan Melalui live streamingnya Bunga Sibuan Ya betul Nah ini Ini pemadam kebakaran Ada kantornya juga di sini ternyata Ini masih ada alat berat ya Masuk kita ke gang berikutnya Ini di jalan 219 Dan di hadapan di jalan nanti itu Syarikahnya Kang Bahrawi Channel Betul sekali Sekarang kita akan menuju ke perkemahan Yang ditempati nanti oleh Syarikahnya atau mu'asasahnya Yang siapa itu? Almi'adan juga Al-Jayidi Nah itu di depannya Nah inilah perkemahan nanti akan Ditempati oleh Bahrawi Channel Masya Allah Kita doakan tentunya dari Mina ini Semoga nanti yang para penonton kita Disegerakan Allah Menuju ke Tanah Suci Sehingga nanti bisa berkemah Bermalam Melantar Jumrah di Mina Insya Allah Insya Allah Nah ini jalannya lurus Nah kita berhenti dulu disini ya Oh dibuka beneran Alhamdulillah Kita turun dulu ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Kita langsung Masuk ke perkemahannya Assalamualaikum Masya Allah Gafel, gafel Gafel, bab Nah ditutup lagi tuh gerbangnya Jadi tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke sini Uh, sepertinya ini sudah di-chat ya Dan dipasang AC-nya Lihat AC-nya ya AC-nya sudah dipasang ya AC-nya sudah dipasang ini Jadi ini nanti untuk Kenapa Panel ini AC-nya Seperti ini Supaya tidak memakan tempat Iya betul sekali Kalau di Alho kan itu AC besar Dan disini emang seperti ini Tempatnya juga terbatas Terbatas tepat ya Ceramiknya sudah Keren banget Ceren tinggal dibersihkan doang ini Dan Yang kita jelasin kemarin AC-nya ini tidak dibuang ya Tidak dikeluarkan Ini untuk tambahan Penambah nanti angin Supaya Tidak punya sudah seperti di hotel hotel loh AC-nya ini Iya Seperti di hotel ini Sihanallah Hotel-hotel ini bukan AC-nya gini Iya Dan cat-nya Cat warna apa ini Warna putih Sedangkan yang di luar Warna pink Nah ini dia Luarnya Tetap pink juga ternyata Betul sekali Masya Allah Dan dipakai pintu ya Tuh Dipakai pintu Bung Tuh Ini dipakai pintu Nah seperti ini Assalamualaikum Assalamualaikum Ini para pekerjanya tuh Masih ini ya Masih standby disini Dan menggunakan taserh Seperti ini yang dipakai Subhanallah Ini mewah banget Tendanya ini Pakai pintu Sepertinya bener Sebentar lagi Ini akan segera selesai Semuanya pakai pintu Seperti ini Tuh Subhanallah Dan yang kita lihat Barusan Banyak sekali penjagaan Penjagaannya Sangat ketat Ini tidak sembarangan Orang yang bisa masuk kesini Sekarang udah tutup Sudah tutup semua Nah keramiknya juga Sudah dipasang nih Keramik dipasang Ini juga sudah diganti Yang baru Cuma belum dicuci doang ya Bisa ngaca kita disini Bisa ngaca Bener sekali ada kacanya Seperti kemarin di video saya Yang kemarin itu Ada yang request katanya Suruh pakai kaca Dan juga gantungan Sudah ada ya Assalamualaikum Nah ini yang kemarin Masuk ke plug saya juga nih Pakai ID card ya Nah ini tanda Semua pekerja seperti ini ya Betul sekali Tanpa ID card Tidak boleh masuk kesini Subhanallah Masya Allah Yang ini luas banget ya Ini memang Tidak semua ya Sama ininya Variasi-variasi Di kemah itu Emang tidak Sama semua Dan disini Menghindari Supaya jangan Lalu padat ini Sumpah ini Kita bisa Manfaatkan untuk Jamah-jamah yang bisa istirahat Bisa sampai gitu Betul Ini praktis banget Kalau AC nya AC seperti ini Iya Kemarin itu Waktu kita datang kesini Komisalam Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin waktu kita datang kesini Ini masih belum Dicek ya ini ya Ya ini belum dicek Ini sudah hotel Seperti hotel ini Bener AC nya juga Hotel bintang 5 Alhamdulillah Ini lupa lagi namanya siapa Pakistani Orang Pakistan yang kemarin Masuk ke vlog saya Ini mungkin nanti Dipasang karpet Dan juga apa Pasang kasur ya Karpet dan kasur Alhamdulillah Ini kita bener-bener Langsung terjun ke Lapangan ya Langsung ke Kemah nya Ini bener-bener Kita ini eksklusif ini Soalnya kenapa Belum tentu orang lain Bisa masuk ke kawasan sini Yang kita lihat Tadi penjaganya juga Sangat ketat Berhubung kita Mempunyai tasre Untuk bisa masuk Atau surat izin Untuk bisa masuk kesini Alhamdulillah Saya bersama Pak Bahrawi ini Dan juga Bunga Sibuan Akhirnya Bisa sampai Kedalam perkenaan Yang akan diisi oleh Jama'ah Haji Pada tahun 2021 ini Alhamdulillah Luar dia Saya Alhamdulillah Saya Berkat kenal dengan Pak Bahrawi ini Bisa langsung Diajak masuk Ke kemahnya Ini Itu kasur Sepertinya Kasur Bisa Jadi sofa Bisa jadi kasur Iya Pak sholat Betul sekali Sebagai kalian Ada berapa Biji ini 700 700 biji ya 700 biji kasur Sesuai dengan jumlah jama'ah Di kemah ini Dan keseluruhan jama'ah Yang sekarang Mendapatkan kuota Haji Sebanyak 700 Jumlah semuanya 60 ribu jama'ah Yang Sittin Alif Dan untuk di kemahnya Pak Bahrawi Ada 700 jama'ah Ini seperti apa ya Kasurnya Ini bisa dibuka Otomatis Otomatis dibuka ya Bisa dipakai untuk tidur Bisa duga pakai Untuk duduk Bisa juga untuk sholat Iya Subhanallah Multifungsi berarti ya Multifungsi Bisa pakai tidur Pakai sholat Dipakai Duduk Ini bisa dibuka Iya bisa dibuka Dan ada Besinya juga Ini ada bunga si Buan Iya Lihat Bung Nanti kamu insyaallah Akan tidur di kasur yang seperti ini Coba Coba Berat nggak Oh ini nanti dikeser-keser ya Iya Dilipet itu Dilipet Ya ini seperti Sandarannya ini Bener Kalau kita mau bersandar ya Sama seperti Kayak di Pullman Jam Jam Hotel Itu ada di Oh ada juga ya Di Pullman Jam Jam Ini setaraf dengan hotel Bener ya Multifungsi Jadi bisa jadi kasur Bisa jadi kursi Bisa jadi sofa Bisa jadi juga Tempat sholat Iya Ada tidak Yang sudah dibuka ya Coba Coba kita lihat Ke sebelah sini nih Subhanallah Ternyata banyak nih ya Kurang lebih 700 ini Oh iya Kata Pak Mbah Rawit Tadi 700 kursi ya Sesuai dengan jamaah Subhanallah Tapi ini hasilnya belum Dinyalakan ini Subhanallah Coba kita lihat Pasannya ada apa lagi Dan Kursinya ada nomornya Masing-masing ya Ini nomor 4 Tuh banyak Sampai kesini Ininya lembut banget ya Lembut ini Jadi nyaman lah Nyaman untuk para jamaah Insyaallah Hanya 2 malam disini Siangnya mereka Istirahat Malamnya bermalam Siangnya melontar jumrah Berarti bener-bener ini Fasilitasnya ya Fasilitas Berapa? 64 juta ini 64 juta Rupiah ya Setara dengan Murah ya Murah kata Pak Mbah Rawit Kalau kata Dengan fasilitas yang ada ini AC juga Split Insyaallah Dan AC di Arofa Kita sama Seperti yang lain Standing Seperti ini masjid Kalau perlu Kalau bisa kita hari ini Atau besok kita kesana Nanti boleh juga Iya insyaallah Dan insyaallah ya Besok atau lusa Saya akan Kesini lagi Mendatangi tempat ini Untuk Lihat juga Bagaimana kondisi seterusnya Nanti Perkemahan Minah Sampai dengan selesai Insyaallah Ikuti terus Ikuti terus Kang Ilan dan Tunggah Sibuan Bahrawit channel Supaya nanti kita bisa Berupdate bus Baru yang Perkemahan Minah Dan Arofa Baiklah ini apa ini Ini alamat Kira-kira ini Oh ini nanti Untuk pintu ya Sekat-sekat Dipasang pintu Ini pintu yang belum dipasang nih Coba kita lihat dulu Nah Ini pintu-pintu yang belum dipasang Dan sekarang Lantainya ini Sedang dibersihkan oleh Para petugas Masya Allah Assalamualaikum Masya Allah Masya Allah Sampai Mengkilap ya Bener-bener Dipersihkan berarti Masya Allah Ini pekerjanya Yang kemarin Sudah masuk ke vlog saya Masya Allah Ini semuanya orang Pakistan Yang membersihkan Lantai-lantai ini ya Sampai dengan selesai Ini Masya Allah Masya Allah Subhanallah Assalamualaikum Dan disebelah sana Bunga Sibuan Dan juga Pak Barawi Sedang proses pembersihan lantai Apa ini? Lantai Lantai ya Lantainya bersih Masya Allah Iya bersih banget Tapi ini masih belum dipel Kalau sebelah sana sudah dipel itu Subhanallah Nah ini ada Kepercayaannya Pak Barawi disini Menjaga disini Menjaga disini Oke lanjut kita Oke lanjut Untuk colokan Untuk apa ini Iron Listik disini ya Mau ngecas Mau apa Subhanallah Bunga Sibuan Bagaimana tangkapan dari Bunga Sibuan Melihat pertendahan Minat Wow Ini suara sangat Luar biasa ini Jadi sudah benar-benar Saya kira banyak perubahan Dibanding Haji-haji sebelumnya Kang ya Iya betul Kalau dilihatkan sebelumnya Waktu itu Dindingnya pun ini masih Seperti tanda tenda Yang kadang masih robo Barang aslinya pun Sudah ditambah Iya lantainya Sudah di keramik Masya Allah Pokoknya luar biasa Mudah-mudahan Menjadi Menambah kehusuan Tambah khidmatnya Nanti para jemaah Di saat haji Di tahun ini Insya Allah Ya bagaimana Pak Barawi Alhamdulillah Saya ucapkan Banyak terima kasih Sudah mengajak saya Langsung survei Kepertemahan Yang benar-benar di Minat ini Jadi Berkat Pak Barawi ini Saya bisa masuk ke sini Alhamdulillah Mudah-mudahan Haji tahun ini Lancar ya Amin ya Rob Tidak ada halangan Suatu apapun Amin Dari Salimin Insya Allah Dan insya Allah Mudah-mudahan Mendapat haji magdur Bagi semua Calon jamaah haji Amin ya Rob Mungkin ada 150 Warga negara Espatriata 150 50 negara Oh 150 negara Pokoknya haji tahun ini Mewakili 150 negara Menurut data Kementerian haji Menurut data Kementerian haji Alhamdulillah ini Jadi informasi juga Untuk teman-teman semuanya Mudah-mudahan Mendapatkan haji magdur Semua khususnya Bung Hasimwan Amin Amin Jadi setiap Jamah haji Yang mendapatkan haji magdur Itu Bahasanya Tidak ada lain Kecuali surga Amin 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 Allahu Akbar Jangan lupa Mampir gebar Ada bunga Sibuan disini Alhamdulillah Kita langsung Surpay ke Perkemahan Minah Yang saat ini Penjagaannya sangat ketat Tanpa ada tasre Tanpa ada surat izin Tidak boleh masuk Agak panas Agak panas Kalau ini Sudah sore Dan ini eksklusif Sepertinya tidak ada Youtuber yang lain Yang masuk ke sini Sudah bisa Bunga Sibuan juga Kalau misalnya kita Tidak bersama Pak Bahrawi Ini tidak bisa masuk Meskipun Bunga Sibuan Nanti menjadi calon Jamah haji Itu semua Karena izin Allah Betul sekali Karena izin Allah Mudah-mudahan Untuk teman-teman Yang saat ini Menyimak video ini Suatu saat nanti Bisa menginjakan Kakinya ke Tanah Sejumekah Dan Madinah Untuk bisa melaksanakan Ibadah haji Ataupun Ibadah Umrah Amin Kita disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh